Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Mas Asyikin Official Masih bersama saya Taufik Asyikin Masih Dalam pembahasan Tentang dunia gaib Melalui Sudut pandang Islam Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Fakta Bangsa Jin Disini ada 4 fakta ya Tetapi sebelum kita mulai Teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel saya ini Mas Asyikin Official Kemudian tekan tombol Notifikasi loncengnya Agar teman-teman nanti bisa mendapatkan Update video terbaru Dari saya tentunya Masih seputar Dunia gaib Melalui sudut pandang Syariat Islam Dan juga Dunia rupiah Syariah Baik Kita mulai Kali ini Saya akan membahas tentang 4 fakta Tentang Bangsa Jin Silahkan teman-teman Persiapkan dirinya Gunakanlah Headset Dan juga Ambil Semilanya Juga copy Untuk menemani Teman-teman Mendengarkan Materi dari saya Oke Langsung saja Baik Di antara Mahluk Perciptaan Allah Yang bernyawa Selain manusia adalah Bangsa Jin Apakah teman-teman tahu Apakah teman-teman tahu Bagaimana sebenarnya Wujud Jin tersebut Tentu Jika kita Membahas Tentang Jin Pasti Asumsi teman-teman Akan Akan mengarah kepada Ocong Kuntilanak Ganderwo Dan Sejenisnya Tentu bukan seperti itu Wujud Asli Dari bangsa Jin Itu Wujudnya Bukan Seperti itu Wujud Wujud Yang Seperti itu Itu Hanya ada Di Indonesia Di negara kita Kalau di negara Yang lain Tentu Wujudnya Akan berbeda lagi Tergantung dari Kepercayaan Masyarakat Setempat Coba saja Teman-teman Nanti riset Dimana Bisa di Youtube Atau Di Google Tentang Hantu-hantu Yang ada Di Beberapa Negara Pasti akan Berbeda Oke Kita skip Aja Kita langsung Pada pembahasan Wujud Dari Bangsa Jin Wujud Dari Bangsa Jin Itu Bukan Seperti itu Kali ini Saya akan Membah Dulu Tentang Arti Jin Dan Bagaimana Hakikatnya Jin Artinya Tidak Terlihat Atau Terutupi Oleh Pandangan Mata Manusia Jadi Tidak ada Manusia Yang Bisa Melihat Jin Kecuali Para Nabi Dan Para Rasul Tidak 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 Manusia Yang Bisa Melihat Jin Dengan Wujud Aslinya Kalaupun Ada Itu Sudah Berubah Atau Sudah Bertasyakul Namanya Sudah Merubah Dirinya Menjadi Bentuk Bentuk Yang Ada Di Kepercayaan Masyarakat Setempat Allah Berfirman Di Dalam Surat Al-A'raf Ayat 27 Sesungguhnya Ia Bangsa Jin Dan Pengikut Pengikutnya Melihat Kamu Dari Suatu Tempat Yang Kamu Tidak Bisa Melihat Mereka Paham Isinya Sesungguhnya Bangsa Jin Itu Dan Para Pengikut Pengikutnya Melihat Kamu Dari Suatu Tempat Yang Kamu Tidak Bisa Melihat Mereka Itu Artinya Manusia Tidak Bisa Melihat Jin Tapi Jin Bisa Melihat Manusia Lagi Bagaimana Sebenarnya Asal Masa Kejadian Jin Ini Dengarkan Dulu Wah Penyataan Dari Syekh Badruddin Bin Abdullah As Sibli Dalam Kitab Berjudul Ajaib Wa Raib Al-Jin Mengungkapkan Fakta-fakta Terkait Bangsa Jin Berikut Di antaranya Yang Pertama Jin Diciptakan Mengutip Pendapat Pokok Para Salaf Syekh Badruddin Menjelaskan Di antaranya Abdullah Bin Amr Bin Al-Ash Dia Mengatakan Allah Menciptakan Jin 2000 Tahun Sebelum Menciptakan Adam Dan Keturunannya Jin Didaulah Tinggal Dan Mengurus Bumi Sedangkan Para Malaikat Menghuni Langit Dengan Kualitas Iman Dan Amal Salah Yang Jauh Di Atas Bangsa Jin Kemudian Dari Bahan Apa Jin Diciptakan Bila Manusia Pertama Diciptakan Dari Tanah Maka Jin Diciptakan Dari Api Yang Sangat Panas Allah Ta'ala Berhiman Dan Kami Telah Menciptakan Jin Sebelum Adam Dari Api Yang Sangat Panas Di Dalam Surat Al-Hijjar Ayat 2 Kemudian Allah Berhiman Lagi Di Dalam Surat Rahman Ayat 15 Dan Kami Telah Menciptakan Jin Dari Nyala Api Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Bersabda Malaikat Diciptakan Dari Cahaya Jin Diciptakan Dari Nyala Api Dan Adam Diciptakan Dari Apa Yang Disifatkan Atau Diceritakan Kepada Kamu Yaitu Dari Air Mani Dan Hukum Hadis Di Ayat Muslim Dari Aisyah Di Dalam Kitab Az-Zuhud Dan Ahmad Di Dalam Al-Musnad Kemudian Bagaimana Wujud Api Yang Merupakan Asal Kejadian Jin Al-Quran Tidak Menjelaskan Secara Rinci Disini Dan Allah Pun Tidak Memajibkan Kita Untuk Menelitinya Secara Detain Ibnu Abbas Ikrimah Mujahid Dan Ad-Dak Berpendapat Bahwa Yang dimaksud Api Yang Sangat Panas Atau Nyala Api Dalam Firman Allah Di Atas Yalah Api Murni Ibnu Abbas Pernapunan Mengartikannya Bara Api Seperti Dikutip Dalam Tafsir Ibnu Kasir Kemudian Fakta Jin Yang Kedua Jin Mampu Berubah Wujud Jin Mempunyai Kemampuan Menjenma Dan Berubah Wujud Dalam Bentuk Mahluk Nyata Seperti Binatang Atau Bahkan Mangsyen Ini Seperti Yang Pernah Terjadi Ketika Jin Dengan Jenis Setan Menjenma Menjadi Sulokoh Bin Malik Bin Jad Syam Lalu Mendatangi Kafir Quraysh Ketika Mereka Tengah Bermasyawara Untuk Terjun Dalam Perang Badar Peristiwa Tersebut Terekam Dalam Al-Quran Surah An-Anfal Ayat Ke 48 Artinya Dan Ketika Setan Menjadikan Mereka Memendang Baik Kekerjaan Mereka Dan Mengatakan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menang Terhadap Mubil Hari Ini Dan Sesungguhnya Saya Ini Adalah Pelindung Setelah Kedua Pasukan Itu Telah Dapat Saling Melihat Melihat Atau Berhadapan Setan Itu Balik Ke Belakang Seraya Berkata Sesungguhnya Saya Berlepas Diri Daripada Kamu Sesungguhnya Saya Dapat Melihat Apa Yang Kamu Sekalian Tidak Dapat Melihat Sesungguhnya Saya Takut Kepada Allah Dan Allah Sangat Keras Siksanya Kemudian Fakta Jin Yang Ketiga Aktifitas Jin Hampir Sama Dengan Manusia Aktifitas Jin Pada Dasarnya Serupa Dengan Malaysia Mereka Makan Minum Tidur Dan Beranak Pinak Tidak Para Ulama Tidak Satu Pendapat Disini Ada Perbedaan Pendapat Antara Ulama Ikhwan Apa Jenis Makan Mereka Tapi Pendapat Ini Terhadap Apa Jenis Makan Mereka Ada Yang Mengatakan Di Antara Makan Jin Adalah Segala Hal Yang Tidak Disembeli Dengan Nama Allah Ada Pada Yang Dikatakan Favorit Jin Adalah Tulang Gelulang Berbeda Dengan Manusia Dan Untungan Yang Diajarkan Rasulullah Assalam Masa Makan Makan Dan Men Menggunakan Tangan Kiri Sementara Kita Umat Islam Diajarkan Menggunakan Tangan Kanan Untuk Kedua Aktifitas Tersebut Ya Ingat Teman Kita Harus Menyelisihi Setan Dari Kalangan Masa Jin Dalam Segala Hal Sampai Sampai Dalam Makan Dan Minum Kita Harus Menyelisihi Kemudian Kesamaan Tersebut Bukan Hanya Soal Kebutuhan Biologi Sari Hari Tapi Soal Aspek Ritual Pada Dasarnya Bahasa Jin Juga Mendapat Perintah Yang Sama Yaitu Beribadah Kepada Allah Seperti Manusia Mereka Juga Mendapat Perintah Dan Larangan Karena Jin Juga Termasuk Makhluk Yang Dikenai Beban Syariat Ya Oke Lanjut Lagi Fakta Yang Ke Empat Yang Terakhir Jin Takut Pada Manusia Ini Penting Teman Jin Itu Takut Kepada Manusia Tapi Kenyata Manusia Yang Takut Berbeda Jin Dengarkan Kekataan Dalam Berikut Imam Mujahid Bin Jagir Pernah Berpesan Ketika Seseorang Melihat Bangsa Jin Setan Mengerti Maluk Halus Gandar Wok Kondelana Kocong Dan Yang Lain Jangan Jangan Lari Tunggang Yang Membuat Diri Sendiri Trauma Tetapi Hadapilah Dia Akan Pergi Sendiri Misalnya Kan Kalau Ada Jin Ada Penampakan Jangan Lari Karena Mereka Itu Ada Di Alam Kita Alam Dunia Tentu Yang Menang Kita Analoginya Sama Seperti Ketika Ikan Hiu Berada Di Daratan Kira Siapa Yang Menang Jika Melawan Manusia Untuk Manusia Ya Kemudian Apakah Jin Juga Mati Jin Beranak Binak Dan Berkembang Biap Allah Meringatkan Manusia Agar Tidak Terkecoh Menjadikan Iblis Yang Terasal Dari Balongan Sinya Dan Keterunan Keterunannya Sebagai Pemimpin Sebab Mereka Telah Mendurhakai Perintah Allah Surat Al-Kahfi Ayat 50 Banyak Orang Menganggap Bahwa Jin Bisa Hidup Terus Dan Tidak Pernah Mati Namun Sebenarnya Ada Hadis Yang Diriwayatkan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dimana Nabi Sallallahu Berdoa Anta Al-Hayyu Alladhi La Yamudu Wa Al-jin Wa Al-insu Yamuduna Ya Allah Engkau Hidup Tidak Mati Sedangkan Jin Dan Manusia Mati Hadis Diwayat Bukhari Dan Muslim Kemudian Kemudian Tempat Tempat Jin Banyak Perbedaan Antara manusia Dengan Jin Namun Persamaannya Juga ada Di antaranya Sama-sama Menghuni Bumi Bahkan Jin Telah Mendiami Bumi Sebelum Adanya Manusia Dan Kemudian Jin Juga Bisa Tinggal Bersama Manusia Di Rumah Manusia No Tidur Direnjang Dan Makan Bersama Manusia Serem Ya Jangan Takut Jin Tempat Yang Paling Disenangi Jin Adalah WC Voilet Tempat Manusia Membuka Aurat Nabi Sallallahu Wala Assalam Mengajarkan Berkitar Agar Aulat Kita Terhalang Dari Pandangan Paksa Jin Ketika Kita Masuk Dalam WC Teman Teman Andaknya Membaca Doa Allahumma Ini A'udhubhika Minal Khubruti Wal Khaba'id Yang Artinya Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Gangguan Setan Laki Dan Setan Perempuan Di Dalam Hadis Di Wad At Tur Muzi Kemudian Masuk Kedalam Kamar Mandi Atau WC Dengan Kaki Kiri Setan Suka Berdiam Di Kubur Dan Tempat Sampah Apa Apa Sebabnya Kur'an Sengaja Tak Menjelaskan Secara Rinci Mungkin Karena Kur'an Sering Dijadikan Sebagai Tempat Bermeditasi Oleh Tukang Sihir Mungkin Atau Tukun Atau Paranormal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Kita Tidur Menyerupai Zatan Bagaimana Tidur Menyerupai Zatan Zatan Tidur Di Atas Perutnya Atau Tempur Terrap Ayah Dan Bertelanjang Tidak Memakai Bajunya Di Hati Teman Teman Yang Suka Tidur Terlanjang Kecuali Tidurnya Pake Selimut Mungkin Masih Ada Ada Keringanan Selimut Yang Usar Tapi Tidak Jangan Tidur Selimut Baju Manusia Yang Tidur Dalam Keadaan Bertelanjang Menarik Perhatian Setan Untuk Mempermainkan Auratnya Kemudian Lanjutnya Setan Selalu Mendampingi Manusia Sudah Menjadi Komitmen Setan Akan Senantiasa Menggoda Manusia Agar Durhaka Kepada Allah Oleh Karena Itu Setan Terus Menerus Mengincar Manusia Setiap Saat Menyertai Manusia Sehingga Setan Itu Disebut Sebagai Korin Bagi Manusia Artinya Yang Menyertai Manusia Setiap Manusia Disertai Setan Yang Selalu Memperdayakannya Bahkan Manusia Dan Korin Akan Bersama Sama Pada Hari Berhisap Nanti Itu Ada Di Dalam Al-Quran Allah S.W.T. Berfirman Yang Artinya Yang Menyertai Dia Korin Berkata Bula Ya Tuhan Kami Aku Tidak Menyesatkannya Tetapi Dialah Yang Berada Dalam Kesesatan Yang Jauh Surat Al-Ahqaf Surat Ayat 27 7 Maksudnya Oke Kira-kira Itu Saja Teman-teman Sedikit Informasi Dari Saya Semoga Teman-teman Bisa Memahami Ini Kali Lagi Pesan-pesan Dari Saya Jangan Takut Dengan Jin Karena Nanti Kalau Kita Takut Dengan Jin Maka Jin Akan Lebih Berani Kepada Kita Tapi Jika Kita Berani Kepada Jin Maka Jin Akan Takut Kepada Kita Kita Main Mental Kita Harus Menang Mental Dulu Sama Siapapun Oke Kira-kira Itu Saja Video Dari Saya Jangan Lupa Yang Subscribe Subscribe Kemudian Like Komen Juga Share Ke Teman-teman Yang Lain Agar Mendapatkan Manfaat Dari Video Ininya Seperti Biasa Tag Lain Dari Saya Manusia Yang Paling Bermanfaat Adalah Manusia Yang Memberi Manfaat Untuk Manusia Yang Lain Oke Terima kasih Subhan Kita Baca Doa Jadi Subhanallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh